Veteran peto sering peluk cium sarwenda psikolog ini beri teguran keras karena kemesraan tak lazim mereka bukan anak kandung Terima kasih telah menonton Di media sosial karena kedekatannya dengan sarwenda ibu angkatnya hal itu disebabkan karena veteran dan sarwenda yang kerap mengumbar kemesraan mereka di media sosial Padahal mereka bukanlah ibu dan anak kandung tidak ada hubungan darah diantara mereka membuat netizen akhirnya melayangkan kritikan kepada keduanya Sebab meski sudah diangkat menjadi anak dan jadi bagian dari keluarga Onsu tapi cowok yang baru masuk kelia itu sama sekali tak memiliki hubungan darah dengan ibu angkatnya Dalam beberapa kesempatan veteran terlihat terlalu menempel pada sarwenda bahkan ia kerap melakukan physical touch ke ibu angkatnya itu Mulai dari memegang tangan mendekatkan tubuhnya hingga mencium sarwenda Perlakuan-perlakuan itulah yang dianggap tak wajar oleh netizen walau sarwenda menanggapinya sebagai bentuk kasih sayang Hal itu disampaikannya lewat wawancaranya bersama Maya Estianti yang diunggah lewat kenal youtube Maya Al-Eldul TV Di hadapan mantan istri Ahmad Dhani itu sarwenda mengungkapkan jika perlakuan veteran yang kerap memberikan physical touch kepadanya itu memang sudah jadi kebiasaan sejak kecil Terlebih masyarakat di tempat asal Onyo sudah terbiasa untuk menunjukkan kasih sayang secara physical touch Di tempatnya Onyo adatnya itu memang physical touch banget Dia itu bun ketemu tetangga langsung peluk Ini semua langsung peluk ujar sarwenda Di sisi lain seorang psikolog wanita bernama Lita Gading pun ikut angkat bicara soal kemesraan veteran peto dan sarwenda Yang kerap diumbar lewat media sosial Dalam akun tiktok milik psikolog lulusan Universitas Leng Nen Hong Kong itu Yang menjelaskan jika setiap manusia mungkin saja tidak sadar dengan apa yang dilakukannya Alhasil perilaku itulah yang membuatnya mendapatkan kritik dari orang lain Sehingga terasa menyakitkan untuknya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!